. Derasnya arus lalu lintas pada beberapa ruas jalan di Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang berpotensi menimbulkan kemacetan total, terlebih menjelang datangnya hari Natal dan Tahun Baru, NATARU. Sempitnya badan jalan yang tidak seimbang dengan arus kendaraan yang lalu lalang melintas masuk Kecamatan Randu Dongkal berpotensi timbulkan kemacetan. Dinas perhubungan bersama dinas terkait lainnya laksanakan kegiatan antisipasi kemacetan lalu lintas menjelang NATARU di Kecamatan Randu Dongkal. Kabit lalu lintas di Suhub Pemalang, Tarno mengatakan uji coba sistem satu arah di Jalan Gatot Subroto Jalan Sudirman dan Jalan Budi Utomo Kecamatan Randu Dongkal mulai tanggal 23 Desember 2022 sampai tanggal 1 Januari 2023. Awal kegiatan ini, awal kegiatan ini, kebiasaan kajian, kebiasaan kajian, kebiasaan kajian, kebiasaan kajian, kebiasaan kajian, dan juga kita mengawalkan dengan satu kajian. Kajian kita di bulan waktu sudah mulai, kebiasaan kajian, dan sudah ada hasil, memang, kita kita di dalam kebiasaan kajian, kemudian yang keduanya dari kajian itu salah satu yang kita inginkan adalah si ujian sentral bisnis distrik jadi kawasan yang sekarang sudah ada jadi kawasan keadaan tentunya itu yang akan kita menyebabkan keberatan salah satu supir AMGKOTAN Solihin dan Sodik mengaku dengan adanya uji coba tersebut tidak merasa keberatan dan Tandari Pemalang Jawa Tengah Ragil Surono melaporkan